Intro Sandiaga Uno semakin menunjukkan diri sebagai kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Ia terus menggalang dukungan dari warga agar memilihnya pada pilkada 2017 mendatang. Namun apakah ini bisa meyakinkan penduduk yang berjumlah hampir 10 juta jiwa untuk menempatkan sebagai pimpinan baru ibu kota? Seperti diketahui, popularitas petahanan saat ini cukup tinggi. Realisasi program kerja dan reformasi birokrasi dianggap berhasil dilakukan ahok bagi masyarakat Jakarta. Hal itu juga kemudian diamini oleh Sandiaga Uno dalam mewawancara bersama Tempo Channel pada 29 Maret 2016. Ia melakukan survei internal pada Desember 2015 dan mendapati hasil yang mencapai pertimbangan utamanya. Menurut pria yang akrabisapa Sandi ini, ketenaran ahok dinilai sangat tinggi mencapai hampir 100 persen. Namun elektabilitas atau tingkat keterpilihannya hanya 40 persen. Mulai terlihat bahwa Pak Gubernur Basuki itu memiliki popularitas yang tinggi, ternyata tapi elektabilitasnya itu tidak sesuai dengan popularitasnya. Jadi popularitasnya hampir 100 persen, ternyata elektabilitasnya ada di kisaran 40 persen. Setelah melihat hasil survei yang dihimpun tim internalnya, lalu apa strategi yang mungkin disiapkan Sandiaga? Karena sampai hari ini belum ada kandidat lain yang dianggap memiliki visi-misi mumpuni untuk mengubah wajah Jakarta. Ayah dua anak ini pun akhirnya mengungkapkan hal yang menjadi dasar utama dirinya untuk memperbaiki Jakarta. Baginya, Gubernur yang sekarang tidak fokus dalam membuka lapangan pekerjaan baru dan menahan gelombang kenaikan bahan pokok di masyarakat. Lewat pengalamannya dalam membangun usaha diharapkan dapat memberi solusi terhadap dua masalah ini. Terutama harga-harga bahan pokok yang semakin melambung tinggi dan di luar jangkauan. Dengan konsep dan rencana yang disiapkan kandidat partai Gerindra ini, mungkinkah Jakarta akan menjadi lebih baik atau memang ibu kota tetap menjadi masalah pelik yang sulit untuk bisa teratasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!